PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero IPC Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Padang menyesalkan terjadinya insiden perkelahian antara petugas keamanan pelabuhan dan AF seorang warga Teluk Bayur yang berujung maut AF yang masuk tanpa izin ke dalam terminal khusus semen yang merupakan wilayah steril pelabuhan dengan membawa senjata tajam tewas akibat tusukan senjata tajam kasus ini pun dalam penanganan pihak yang berwajib pihak keluarga pun menerima baik kedatangan pihak pelindo ke rumah duka pada minggu siang kedatangan pihak pelindo dua cabang Teluk Bayur yang dihadiri langsung oleh GM IPC Cabang Teluk Bayur Warduyo berserta staff ke rumah duka korban di daerah pengamiran kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang pada minggu siang Belasungkawa dan Selaturahmi tersebut disambut baik oleh pihak keluarga korban yang diwakili oleh kakak korban dan segenap keluarga lainnya dalam hal ini pihak keluarga menyatakan berlapang dada atas musibah yang menimpa korban dan berharap hal tersebut tidak terjadi lagi di pelabuhan pihak keluarga juga berharap agar permasalahan tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum atau pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari peristiwa yang terjadi di lingkungan kerja BUMN tersebut namun keluarga berharap agar penanganan kasus tersebut tetap berlanjut secara hukum hingga ke pengadilan saat ini kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian dua petugas keamanan yang merupakan tenaga ahli daya obsusing dari PT Piliya Citra Sejatera tersebut yang berinisial ES dan EP yang terlibat perkelian sudah diamankan di kantor posek Teluk Bayur berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan termasuk penjelasan polisi perkelahian berawal dari maksudnya AF tanpa izin ke areal terminal khusus semen yang berupa wilayah steril pada selasa 1 Januari dini hari AF sempat ditegur oleh ES sapam yang sedang bertugas namun teguran AF tidak dihiraukan dan AF terus berjalan menuju mes karyawan AS marah dan menantang ES berkelahi sambil mengunuskan pisau pada saat bersama pun sapam EP yang juga sedang patroli melintas di lokasi tersebut cekcok bukannya menyerah AF malah mengeluarkan lagi golok dari balik baju seraya bangkit menyerang EP dan ES namun AF berhasil dilumpukan dalam kondisi tewas dari Padang, Sumatera Barat Budi Sunandar AINIS melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!